Mengkoordinasikan seluruh aspek diplomasi ekonomi, mulai dari koordinasi di negosiasi, koordinasi di promosi, dan tentu koordinasi untuk antar kementerian yang terkait dengan hubungan internasionalnya dari segi ekonomi. Tapi kalau yang tentu tugas pokok kementerian luar negeri yang utama adalah oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Belum, tadi belum pembicaraan dan arahan dari Bapak Presiden belum sampai ke soal siapa terbesar Amerika yang berikutnya. Yang melalui perundingan dagang jadinya di Kemenlu ya Pak? Bukan Kemenna? Koordinasinya, koordinasi. Jadi kalau koordinasi itu bukan dalam konteks katakanlah ketua delegasinya, tapi lebih kepada strategic positioningnya. Jadi bukan teknis perundingan strategic positioningnya karena di dalamnya itu adalah elemen-elemen yang mencerminkan kepentingan ekonomi atau sektor ataupun industri tertentu. Tetapi tentu pendekatan keseluruhannya adalah aspek politik luar negerinya. Dan sekarang ini dalam konteks geopolitik dan juga perkembangan global ekonomi yang sedang melalui satu proses disruption. Memang ini adalah kata-kata tanggung jawab dan juga tentu mandat dan fungsi koordinasi yang sebelumnya tidak ada. Pak, bagaimana untuk mencapai target yang tadi Mbak Jokowi bilang, 12 hingga 15 negara untuk perjanjian dagang, terutama ini Eropa, untuk mencapai target ini gimana? Ya, pertanyaan tadi untuk yang target beberapa negara tadi, tentu kami akan mendukung proses dan katakanlah penajaman dalam prioritas yang ada, baik dari segi negaranya maupun dari segi substansi perundingan yang perlu diprioritaskan. Apakah memang harus semua aspek dibicarakan, negosiasikan dan disetujui yang biasanya tentu menjadi jauh lebih kompleks dan jauh lebih panjang waktu yang dibutuhkan? Ataukah bisa lebih sederhana dan lebih tentu fokus kepada kepentingan langsung dari perekonomian Indonesia berkaitan dengan mitra kita itu? Oke? Terima kasih ya. Terima kasih.